Sejak berabad-abad yang lalu, dunia tahu bagaimana Amerika Serikat menggunakan permainan Zero Zoom untuk mendapatkan keuntungan. Dan untuk para sekutunya, mereka selalu harus menghapus kekacauan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Namun tidak ada negara dan pejabatnya yang pernah memberikan pernyataan kepada publik. Akan tetapi sekarang meja telah dibalik. Selama Konferensi Forum Keamanan yang disebut dengan Dialog Sang Lira yang diadakan di Singapura, Menteri Pertahanan China mengungkapkan apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Mulai tentang perilaku campur tangan Amerika Serikat dan masalah internal, hingga kebijakannya dalam melakukan perang di negara-negara seperti Afganistan. Beliau menceritakan apa yang tidak dilakukan oleh siapapun. Mengapa pernyataan berani itu dibuat bahkan jika Menteri Pertahanan Amerika Serikat hadir di acara tersebut. Dan di episode kali ini, kami akan menceritakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di Dialog Sang Lira, juga bagaimana Menteri Pertahanan China menyatakan posisinya. Betapa seriusnya masalah ini ketika mengetahui bahwa Menteri Pertahanan China, General Lee Sang Fu, sampai menolak untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di forum tersebut. Ini menandakan ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dan China. Karena catur yang sedang berlangsung baru-baru ini, juga tentang masalah Taiwan dan kehadiran langatan laut Amerika Serikat di Laut China Selatan, dan larangan Amerika Serikat terhadap perusahaan China. Hubungan antara kedua negara sudah jauh dari normal. General Lee Sang Fu membuat percikan tanpa menyebutkan secara langsung kepada Amerika Serikat. Beliau menyinggung tatanan dunia internasional berbasis aturan mereka dengan menunjukkan kurangnya transparasi dan misteri seputar para penggagas aturan ini. General Lee secara gamblang menuduh negara yang tidak disebutkan namanya ini telah mempraktikan keistimewaan dan standar ganda yang hanya memiak beberapa negara terpilih. Dan semua orang tahu siapa yang sebenarnya General Lee tunjuk. General Lee tidak berhenti di situ. Dia menggunakan platform untuk menjelaskan inisiatif keamanan global China. Pendekatan diplomatik yang sejalan dengan gaya Beijing. Inisiatif ini berfokus pada menentang sanksi sepihak dan memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk mengatasi ketidakstabilan dan konflik. General Lee juga menekankan pentingnya saling menghormati dalam memperlakukan satu sama lain secara setara untuk memina harmoni di antara negara-negara. Mungkin beberapa komentar lain mengarah langsung kepada Amerika Serikat ketika menyangkut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Beliau juga mengakui keadaan suram antara Amerika Serikat dan China dan memperingatkan bahwa konflik atau konfrontasi yang parah akan menimbulkan bencana bagi seluruh dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan hubungan, General Lee meminta Amerika Serikat untuk menunjukkan ketulusan dan mengambil tindakan nyata. Beliau juga menyatakan bahwa China tetap terbuka untuk berkomunikasi termasuk pertukaran militer selama itu didasarkan pada rasa saling menghormati. Sementara China menolak pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di konferensi tersebut. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga pintu tetap terbuka untuk masa depan. Pembicaraan bilateral membahas insiden di selat Taiwan di mana sebuah kapal angkatan laut China bermanufur di dekat kapal perusahaan Amerika Serikat. General Lee menekankan pentingnya mencegah ekspolitasi kebebasan navigasi sebagai sarana untuk menjalankan hegemoni. General Lee juga mengkritik kapal asing dan jet tempur yang melanggar batas wilayah China dan melihat mereka sebagai tindakan provokatif yang mengganggu perdamaian. General Lee bahkan menentang konsep kebebasan operasi navigasi dan menyalankan bahwa negara harus fokus pada bisnis mereka masing-masing. Pernyataan ini diarahkan pada alasan pelatihan militer Amerika Serikat di Laut China Selatan. Laut China Selatan telah lama menjadi isu perdebatan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan China. Dalam pidato yang disampaikan pada Dialog Sang Lira di Singapura, Menteri Pertahanan China juga menyatakan komitmen China untuk berpartisipasi dalam konsultasi untuk kode etik di Laut China Selatan. Beliau menekankan pentingnya mengelola resiko dan krisis melalui pembicaraan keamanan udara dan maritim dan mematuhi kode pertemuan yang tidak direncanakan di Laut China Selatan. General Lee menegaskan kembali posisi Beijing di Taiwan dan menekankan bahwa itu adalah masalah internal China dan pemerintah asing tidak boleh untuk ikut campur. Dengan tegas beliau juga menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari kepentingan inti China dan menyelesaikan masalah Taiwan adalah masalah yang harus diputuskan oleh rakyat China. Prinsip satu China yang menegaskan bahwa Taiwan adalah milik China telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai norma mendasar dalam hubungan internasional. Kita semua tahu bahwa apa yang dikatakan Menteri Pertahanan China ini adalah tentang mentalitas perang dingin Amerika Serikat. General Lee dengan cerdas mengisaratkan Amerika Serikat dan beberapa negara karena memicu perlombaan senjata dan ikut campur dalam urusan internal negara lain. Beliau juga menekankan kebutuhan mendesak untuk saling menghormati, untuk menang atas intimidasi dan hegemoni menyoroti beratnya resiko keamanan. Ini semua karena munculnya pola pikir perang dingin yang sudah ketinggalan zaman. General Lee baru-baru ini juga menerima tanggung jawab atas tentara pembebasan rakyat dan telah menghadapi sanksi Amerika Serikat sejak tahun 2018. Pidato mengeparkan ini di Singapura, menandai pidato internasional pertamanya sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan China. China tidak akan mentolerir upaya apapun oleh pasukan kemerdekaan Taiwan atau entitas eksternal untuk memutuskan pulau itu dari daratannya. Presiden China, Xi Jinping, telah menjadikannya sebagai misi pribadi untuk menyatukan kembali Taiwan kepada China daratan, bahkan jika diperlukan tindakan tegas. Sebagai respon atas pernyataan Lee, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin menyampaikan pidatonya pada hari Sabtu dengan tegas mengkritik China karena penolakannya untuk terlibat dalam pembicaraan militer. Bagaimanapun, kita semua harus tahu kenyataan yang jauh dari apa yang dikatakan Austin adalah Amerika Serikat yang telah menentang apapun yang diputuskan dalam pembicaraan militer. Itulah sebabnya, General Lee mengatakan bahwa jika suatu negara ingin setiap negara mengikuti aturan, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang membuat aturan itu. Bahkan, negara itu tidak mematuhi aturan yang telah dibuatnya sendiri. Terhadap konsekuensi bencana dari konflik atau konfrontasi yang parah antara China dan Amerika Serikat, General Lee menekankan bahwa hasil seperti itu akan menjadi bencana yang tak tertahankan bagi seluruh dunia. Ketegangan terus berlanjut saat militer China secara terbuka menegur Amerika Serikat dan Kanada, atas apa yang dianggap sebagai provokasi yang disengaja. Pelayaran bersama anggatan laut mereka di selat Taiwan memicu ketidakpuasan dengan kapal anggatan laut China, yang diduga melintasi jalur kapal perusak Amerika Serikat dan memaksanya mengurangi kecepatan untuk menghindari potensi tabrakan. Pertemuan ini mengikuti pertemuan dekat lainnya yang hanya selang beberapa hari sebelumnya. Ketika sebuah pesawat tempur China bebelok di depan pesawat pengintai Amerika Serikat. Apa yang dianggap Amerika Serikat tindakan ofensif dari China sebenarnya adalah strategi pertahanan. Bagaimana sebaliknya jika China melakukan latihan militer dengan anggatan laut Rusia di dekat perairan Amerika Serikat? General Lee mempertanyakan motif dibalik kehadiran kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya di daerah itu. Selanjutnya, General Lee juga mengatakan jalan damai dapat diterima tetapi upaya untuk mengeksploitasi kebebasan patroli navigasi untuk menegaskan hegemoni navigasi harus dihentikan. Beliau juga menyarankan Amerika Serikat dan sekutunya untuk berkonsentrasi pada perlindungan wilayah udara dan perairan teritorial Amerika sendiri daripada terlibat dalam tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Lee memperingatkan terhadap pembentukan aliansi eksklusif yang mirip dengan NATO di Asia Pasifik. Lee berpendapat bahwa aliansi semacam itu dapat memperburu konflik dan mendesak negara-negara untuk belajar dari pelajaran yang menghancurkan dari dua perang dunia dan menghindari terulang sejarah tragis semacam itu. Meskipun Lee dan Austin berjabat tangan pada acara makan malam, interaksi mereka tidak berkembang menjadi diskusi substansif. Meskipun Amerika Serikat berulang kali menyuruhkan peningkatan pertukaran militer, pejabat militer China menunjukkan prasarat untuk indikasi yang jelas dari pendekatan yang kurang konfrontatif di Asia. Termasuk pencabutan sanksi terhadap Lee sebelum melanjutkan pembicaraan militer. Jadi bagaimana menurut Anda? Bagaimana Amerika Serikat akan bereaksi terhadap hal ini mengingat perubahan kebijakan China terhadap Amerika Serikat? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!